Hai ini besi Y10 dia punya akar kita kasih bingkuk L panjang besi ini 12 kaki lebih kita sudah pasang besi untuk tiang ini dia punya puting dia punya akar kita ikutin ibanan guys biar dia hampir-hampir sentuh karena kita susun batak ikutin besi saja tidak perlu bungkus ini besi Oke guys ini tanah kita sudah bikin ya nanti kita pasang besi BIM Oke guys secara-cara kita pasang ini besi BIM 4 batang ini Y10 dia punya ring ini 4 kalian Oke yang sana ujung dia kita kasih bingkuk pandai-pandai lah cara kita kasih delete si untuk BIM Oke kita buat L pandai-pandai lah kita kasih masuk sobatik Paisaan guys nanti kami bungkus dengan papan mana yang lubang telampau besar Nah ujung L eh yang ini sudah tinggal kita kasih simen dia Oke ini dia guys selesai sudah kami punya BIM ini tinggal isi ini besi papan sudah pasang sesudah kita buat BIM bawa dan dia punya besi tiang sudah berdiri begini ini dia punya saiz ini 3x3 supaya itu batak ngam-ngam disini sekarang ini kami mau susun batak sudah untuk buat dinding memandangkan baru pertama susun batak biasanya kita simpan papan disini supaya dia berdiri supaya dia berdiri tetapi ini simen kami belum keras dan papan kami pun papan kami begini pun ini ini saja terpaksa kami buat dulu benang begini lepas itu kami tarik benang dan kami akan susun batak setinggi dua kaki Oke kita akan susun batak permulaan sampai disini dari bawah supaya nanti dia sudah keras baru kita pasang itu papan jadi ada tempat kita kasih papan kita kasih paku papan kita nanti oke guys ini dia kami sudah susun beberapa batak oke nanti ini basi di dalam ini kita isi dengan batuk jangan kita isi dengan batuk ini basi guys bukan pasir oke oke guys sekarang kita buat begini kita pakai papan kita buat kalau sudah siap dan sudah pasang banang dia pun yang kejadian ini dia kita pasang di siring kita pasang begini dari tanah kemudian disebelah dia begitu juga dia jadi 90 darjalah jadi itu basi di dalam oke sampai tanah dia punya benang juga guys disini jadi kalau kita susun batak kita ikat sejati benang tanah begitu dengan sebelah sini begitu dengan sebelah sini kita benang juga guys kasih papan ini papan ini guys kemudian di tangga-tangga dia kita ukurin biar dia angan mantap guys nah ini dia guys beginilah ikat tanam tidak susah-susah lagi naik oke ini dia guys cara-cara susun batak untuk buat dinding guys eh kita sudah susun batak guys ini sudah satu hari setengah susun batak oke dari bawah sampai sini sudah tiga kaki oke macam mana kita buat nina nah ini papan untuk simpan benang dan untuk kasih senang kita isi simin batuk di besin oke guys macam mana kita buat dinding tempat jendela itu pertama kita ikat benang sana di atas sama disebelah kemudian kita letak benang mengikut size jendela kita jadi kita pakai timbang kasih lurus ya disebelah juga ada kalau tiga kaki kita punya sliding kita kasih lebih sedikit disana lah satu inci di sebelah sana satu inci di sebelah sana supaya ada ruang untuk kita simpan simen mantap guys oke guys sekarang ini kita sudah susun batak tinggal kita buat beam bagian atas ini oke disini tempat mangkuk tandas jadi cara-cara buat guys kampungan kita buat lubang untuk 4 inci pipe dan disini tempat letak mangkuk nanti dan yang mangkuk tandas ini dia guys inilah saya pasang pada hari ini oke ini dia guys saya sudah kasih letak jadi cara meletakkan ini guys kita timbang sebelah sini dengan sini masih sentok kemudian sebelah bagini masih berada di tengah juga oke di bawah ini kita simen sampai disini kemudian disini supaya kalau ada batu jatuh ataupun ada benda keras yang jatuh di di mangkuk tandas dia tidak mudah baca ini adalah saya suka dia agak-agak dia punya lebar sini dia kita punya tandas sudah siap kalau pasang musik lagi bagus anda keluar sini dan ini dia punya lubang mincol dia punya sering ini kita susun batak oke ini dia guys besi beam untuk atas oke saya balas ini ini besi tiang ini besi tiang berada di luar yang beam atas ini di dalam oke begin guys oke ini dia guys pasang besi beam atas disini kita bentuk dia L kalau mau kuat lagi buatlah L banyak-banyak kasih masuk oke dia mau menangis sudah itu guys betul lah guys disini nih terpulang kepada kita macam mana kita kasih buat L dia buat sedia ataupun kita buat baru kemudian kasih cucuk dia tengok apa dia buat nih boleh nah beginilah besi janji di atas angkut di dalam ini pun bagus simpan beam di dalam kalau malas tidak payah pun boleh pusing keliling saja dia punya label ini di benang kita tanda disini juga kita ikat nanti kita pasang pepan disini kita simpan dulu paku disini supaya kita punya pepan tidak jatuh kasih begini pepan guys oke lepas itu kita lantap disini lah itu pepan guys kita sudah kasih paku ini pepan ini begini lepas itu bagian atas ini kita simpan satu dua oke begini guys oke ini dia guys kita kasih bengkok deh mantap oke guys sekarang dia punya besi baiton dua tiga sudah kita pasang kita punya kuda kuda yang begini dua empat kita pakai satu puin enam yang usung mm dan ini besi baiton kita pakai satu mm di tengah-tengah bersambung sebab dia terlampau panjang oke untuk mengikat kita punya besi kuda kuda kita pakai Y10 atau boleh juga guna Y8 yang lebih besar supaya lebih kuat lah guys kita guna Y10 macam ini guys biar banyak sampai empat betang supaya ada angin kuat dia boleh ikat lah jadi jangan main-main dengan angin dan disana kita buatlah dia kemudian kita kasih lekat bagian kayu yang kuat ini dia guys kita pasang naap banyak guys jangan nalang-nalang pasang naap kalau kita membasang atap kita akan mula dari tengah barulah bagus dan seimbang oke guys ujung selisir kita buat begini kita potong saya kasih bontok dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax